Masih di Bulutina ini sepagi, Pemirsa Tim Reaksi Cepat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Tim Wildlife Rescue Unit menyelamatkan seekor harimau Sumatera yang terperangkap jerat pemburu liar di kawasan Batu Ampar, Kecamatan Suau, Kabupaten Lampung Barat. Akibat aksi pemburuan liar ini, kaki Raja Rimba yang populasinya hampir punah terpaksa harus diamputasi. Penyelamatan harimau Sumatera ini berawal dari adanya temuan tim survei kamera jebak harimau Sumatera di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan NGO Wildlife Conservation Society di Resort Suau, Kabupaten Lampung Barat. Keberadaan harimau diketahui dari kecurigaan tim atas suara auman harimau yang terdengar hingga 1 km dari lokasi perangkap. Balai Besar TNBPS kemudian meminta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Lampung untuk menurunkan tim reaksi cepat dan tim wildlife rescue unit untuk mengevakuasi harimau dari lokasi terpasangnya perangkap jerat. Tim kemudian mengevakuasi harimau ke lembaga konservasi lembah hijau untuk dilakukan penanganan medis jukur hewan. Puruan benar tidak seberapa lagi marah. Mereka secara ini pasang jerat mereka. Karena artinya mereka bisa alibi artinya pasang jerat. Karena apalagi sekarang mungkin apa namanya yang berbatasnya dengan kawasan. Akibat peristiwa ini kaki kanan bagian depan harimau Sumatera yang diberi nama Kiai Batua ini harus diamputasi karena mengalami luka parah. Kami optimis bahwa harimau Sumatera ini dengan ada yang seperti ini mudah-mudahan nanti ke depannya kalian tidak pulih bisa stay di sini sehingga nanti kita bisa carikan harimau betina. Jadi kita bisa masukkan harimau betina dan ini mudah-mudahan bisa kawinan berkembang biaya. Harimau Sumatera termasuk satwa kritis yang terancam punah. Berdasarkan penelitian lembaga konservasi dunia IUCN, hewan liar yang dikenal dengan sebutan Raja Rimba ini masuk dalam daftar merah spesies yang populasinya tinggal 400 hingga 500 ekor pada tahun 2016. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, INews, melaporkan.